Assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur ketemu lagi dengan saya Amin Krama 22 salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh kesilat Indonesia disini saya ingin memberikan klarifikasi terkait adanya postingan di media sosial, Facebook yang mana postingan tersebut mengandung provokasi atau membuat permutuan antara saya sebagai Rota PP dengan PSHT atau persaudaraan setiah hati terapai oke dulu dulu semoga dulu dulu semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat wafiat rezekinya lancar puasanya lancar besok sudah lebaran dan semoga tetap dalam nyembunan Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin oke dulu dulu seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa hari kemarin terjadi crash atau bentrok antara menguda Pancasila dengan organisasi kita yaitu PSHT jadi kasus itu kita sudah anggap selesai dan kasus itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib kita ikuti kita ikuti secara hukum lah kita kawal terus proses hukumnya di kompulisian akan tetapi setelah kejadian itu ada beberapa oknum yang berusaha memanaskan kembali situasi salah satunya adalah oknum dari pemuda Pancasila dengan akun Facebook ini loh Facebook ini jadi dia berusaha memanaskan kembali situasi dengan seakan-akan menantang dan akhirnya oleh dulu dulu PSHT dicari dan meminta untuk mengklarifikasi apa maksud dan tujuan dari status atau komentar beliau di Facebook ini akhirnya oknum tersebut terhiduk loh jadi oknum tersebut terhiduk dan akhirnya dia mengklarifikasi bahwa akun Facebooknya itu sudah sering dihack sudah sering dibajak oleh orang bahkan yang terakhir adalah setelah kasus dari bentro antara pemuda Pancasila dengan PSHT akunnya dia mengaku akunnya dibajak orang dan berkomentar seperti itu bernada kasar atau bernada menantang lah sarankan menantang seperti itu dan ya dia akhirnya mengklarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga PSHT jadi kali ini saya mau nampilkan video saat dia membaca surat pernyataan permohonan maaf seperti itu loh jadi sebelum kita tonton bersama jangan lupa terlebih dahulu di like di komen di subscribe di share juga tentunya loh ok loh ini dia videonya kehatian kembaran kemungkinan Banyumas pertama Basuki Wisnuwardana alamat tambah pari R3-R3 sana lahir dan harta 0402 1978 disini saya ingin memberikan klarifikasi terkait adanya postingan di media sosial Facebook yang mana postingan tersebut mengandung provokasi atau membuat permusuhan antara saya sebagai anggota PP dengan PSHT atau persendorangan setiah hati ratai dengan ini saya klarifikasi bahwa akun Facebook tersebut sudah bukan milik saya terhitung tanggal 22 bulan 5 tahun 2020 jam 10.39 akun saya dibajak oleh orang yang tidak saya kenal terbukti dari notifikasi atau pemberitahuan pada inbox email dan messenger saya demikian klifikasi dari saya untuk agar bisa dipahami kalau ketol 22 25 2020 pertama saya silakan dari pihak PSHT untuk menanggapi klarifikasi dari saudara Ibas selamat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima untuk Mas Ibas untuk klasifikasi untuk diaman ini dan kemudahan untuk permasalahan yang terjadi di Facebook ini masih merasa dibajak insyaallah akan kedepannya PSHT dengan PP yang Muda Pancasila Kabupaten Banyumas tetap energi kita bareng-bareng menjaga NKI supaya aman dan bentar di Banyumas dibajak terima kasih Assalamualaikum 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 ada saksinya juga dari dari babin saya atas klarifikasinya semoga tambah kejayaan untuk PSAT dan tanpa sukses untuk pemuda Pancasila kita jalin rasa persaudaraan atas nama NKRI bareng-bareng, kita bangun sama-sama ya, Matersun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.